Visitasi dilakukan di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang diterima oleh Wakil Bupati Banyumas Dr. Handes Sadewo Trilastiono, Camat Lumbir, Dr. Handes Dwi Nur Wijayanto MPPMN, dan Kades Dermaji, Bayu Setionegroho, Esos, MSI. Desa Dermaji adalah salah satu desa di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, yang dianggap siap menghadapi era digital. Banyaknya prestasi yang telah diraih Desa Dermaji menunjukkan adanya progres inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Dermaji dari segi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, Desa Dermaji sudah layak dinobatkan sebagai desa digital. Secara umum, kondisi sumber daya manusia di Desa Dermaji belum berkompeten untuk mendukung keberlangsungan desa digital. Hasil penelitian ditemukan bahwa hambatan dalam penerapan desa digital diantaranya belum adanya fasilitas yang memadai untuk memajukan boom des terkait desa digital. Sulitnya jaringan internet, terbatasnya kapasitas SDM masyarakat desa, dan kesulitan berkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk mengembangkan model keberlanjutan desa digital berbasis kompetensi sumber daya manusia di Desa Dermaji menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Posyandu lansia juga menjadi prioritas kerja dengan memasukkan program ini dalam anggaran APBD yang digunakan untuk pelatihan bidan desa dan kader posyandu. Selanjutnya, setiap lansia menerima bantuan setiap orang sebesar 100 ribu rupiah. Plot anggaran posyandu lansia terdapat pada anggaran PKK sebesar 50 juta rupiah dalam APBD. Camat Lumbir Dewi Nurwijayanto menambahkan bahwa kegiatan posyandu lansia yang aktif melayani warga lanjut usia. Pos pelayanan terpadu bagi penduduk lanjut usia dianggap merupakan bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut. Penyelenggeraan posyandu melibatkan peran serta aktif masyarakat baik melalui kader kesehatan maupun kerjasama lintas program serta lintas sektoral agar status kesehatan masyarakat meningkat. Kepala Desa Dermaji Bayu Setiono Groho mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dermaji dalam pelaksanaan posyandu lansia, diantaranya melakukan musyawarah khusus kesehatan dan melakukan pelatihan-pelatihan pada kader dan bidan secara rutin dengan menggunakan dana desa. Bahkan, ada keinginan dari Kepala Desa untuk mendata kesehatan para lansia ini dengan menggunakan aplikasi melalui Android. Belum adanya legalitas yang mengatur tentang kegiatan posyandu lansia di Desa Dermaji. Hal ini dikarenakan pergub tentang kewenangan pemerintahan desa baru selesai disahkan tahun 2019. Sedangkan berdasarkan aspek lokasi, tujuh posyandu lansia belum memenuhi syarat lokasi yang harus dipenuhi meliputi. Satu, berada di tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat. Dua, ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Tiga, dapat merupakan ruang tersendiri. Dan empat, bila tidak memungkinkan dapat dilaksanakan di rumah penduduk, balai rakyat, pos RTRW, atau pos lainnya. Dan kondisi normal ini belum dapat dipenuhi karena letak geografis. Desa Dermaji termasuk wilayah perbukitan dan hutan, sehingga akses menuju posyandu lansia belum memandai. Dampak psikologis dari kegiatan posyandu ini. Adanya keinginan masing-masing lansia untuk mengikuti kegiatan ini. Namun, kegiatan posyandu lansia selama masa COVID-19 telah diarahkan pada kegiatan ketahanan pangan. Program posyandu lansia telah memiliki struktur organisasi sehingga dalam kegiatannya, telah ada tupoksi masing-masing dalam pelaksanaan. Kategori warga dikatakan masuk kategori lansia adalah pada umur 60 tahun. Dari pelaksanaan posyandu lansia ini diperoleh data jika angka harapan hidup lansia semakin meningkat. Pelaksanaan posyandu lansia ini belum dilakukan monef karena alasan keterbatasan dana yang dimiliki oleh desa tersebut. Terutama kita kalau misalnya mau itu kan terhalang sinyal ya Pak, kalau di sini sinyalnya yang begitu sangat susah. Terus kalau kita misalnya mengajukannya peralatan elektronik, kayak gitu. Begitu juga hasil visitasi kelompok tiga dengan bidan desa di posyandu Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena pembahasan di atas, maka PMK Banyumas dipandang perlu untuk segera mengeluarkan perbub sebagai payung hukum agar segala kegiatan yang dilakukan dalam posyandu lansia dapat berjalan dengan baik, didukung anggaran dan fasilitasnya oleh PMK. Kalangan bidan desa sangat membutuhkan adanya perbub, di mana perlu diberikan intensif yang rutin setiap bulan, bantuan sarana operasional bidan, penghargaan terhadap kader atau bidan berprestasi, dan lainnya. Dikarenakan selama ini, intensif untuk bidan tidak ada dan hanya gaji dari puskesmas. Dua, segera menyediakan data-data lansia dengan menghimpun atau meng-input data ke website desa ataupun lainnya dengan memberdayakan bidan desa dan kader posyandu. Kalangan bidan juga membutuhkan pelatihan-pelatihan teknologi agar dapat meng-input kegiatan posyandu lansia sehingga penyimpanan datanya tidak lagi manual, melainkan sudah selaras dengan image desa dermaji sebagai demit. Dan, sosialisasi dan promosi terkait dengan Mars Lansia dan program-program menarik terkait lansia ke berbagai sarana medsos dengan melakukan kerjasama dengan dinas Kominfo ataupun organisasi media masa lainnya, sehingga dapat lebih dijadikan model membina atau mengurus lansia bagi desa-desa lainnya. Kalangan bidan dan kader posyandu lansia juga mengharapkan penambahan pelatihan kesehatan, pendekatan kepada lansia dan lain-lain, termasuk kalangan bidan juga senang apabila ada lagu-lagu penyemangat lansia yang mengangkat nilai-nilai sosial kultural mereka. Selama ini, program-program menarik posyandu lansia juga belum disosialisasikan ke media sosial ataupun media cetak maupun elektronik. Kelompok 3 PKN 2 Angkatan 9 Tahun 2020 yang diketuai oleh Jarwansyah, Sekretaris Desi Andin, dan anggota berharap semoga ke depan dengan masukan-masukan yang diberikan posyandu lansia di Desa Darmaji, Kecamatan Lumpir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah akan lebih maksimal baik sarana dan prasarana maupun kesejahteraan lansia. Terima kasih telah menonton!